Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Logizone dan di video kali ini gue coba untuk nonton Kingdom dari 3245 kalau nggak salah yang gue tonton saat ini ya melawan 3246 dan notabene ini lagi Battlefield di Kingsland dan kalau kita lihat disitu dari segi flag putihnya bisa dibilang 46 sempat berhasil nge-push ya lo bisa lihat tuh, di flag putih berhasil nge-push 45 cukup jauh cuman saat ini kondisi berubah dimana dari kondisinya si 45 sudah berhasil nge-cut off flag-nya punya 46 jadi tentunya akan banyak banget 00 kota di video kali ini ya kita akan lihat aja, sebar-bar apa 345 disini dan kalau gue sadar penyebutan Kingdom mungkin bisa lo koreksi aja karena ini jujur gue ngedubbing ya jadi udah cukup lama nih, gue nggak nonton lagi gitu tapi langsung aja, dan gue sorry banget kalau misalkan di video kali ini ada perbedaan dari segi suara nanti ini gue pake mic bawaan nggak pake mic gue yang biasa karena mic yang biasa ketinggal di rumah gitu jadi langsung aja kita let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki, ada jasa convert dari paypal, crypto, wise, sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytopupindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau nggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytopupindonesia.com tunggu apa lagi langsung buruan dan let's go oke nah nah semua dan kalau kita lihat disini kondisinya dari pihaknya 4-6 itu nggak ada percobaan untuk ngebuat flag baru ya supaya banyak teman-teman mereka tuh nggak kena zero gitu tapi sejauh ini bener-bener dibuat lepas sama mereka gue nggak tau apakah R4-nya udah pada offline atau gimana tapi disini juga kalau kita lihat dari segi map-nya ya udah mulai banyak yang teleport tapi banyak juga yang nggak sadar kalau misalkan flagnya udah putus gue nggak tau ini nggak sadar atau emang udah offline aja gitu ya ya ini resiko sih kalau misalkan offline di zona perang ini emang bahaya banget cuy pokoknya nggak ada zona aman di Kingsland ya maupun kondisi lagi unggul lagi apapun nggak ada zona aman cuy dan kalau kondisi dari segi map cukup banyak yang bisa di zero dari bawah dan dari atas juga banyak banget serangan ya dihajar dari dua sisi lebih saya lihat di bawah dan di atas kita akan lihat aja seperti apa eksekusi dari 3245-nya tapi gue disclaimer sekali lagi kalau gue salah dalam penyebutan nama Kingdom gue sorry banget karena ini video udah cukup berapa ya? tiga hari atau lebih gitu di handphone gue dan baru sempat gue garap sekarang gitu dan gue juga disclaimer kalau misalkan suara gue itu beda banget dari video-video sebelumnya karena ini gue record atau ngomong pakai mic bawaan dari laptop ya jadi akan berbeda banget karena mic gue yang lama itu ada di rumah gitu jadi belum sempat gue ambil oke kalau kita disini mulai ada zero-zero kota dari kota profesor ya dan di belakangnya kawan sebelahnya langsung teleport karena nggak mau bernasib sama dan kalau kita disini tuh yang nge-defense menggunakan si Sun Tzu power besar defense menggunakan Sun Tzu dan juga marker ini akan berat banget sih pasti rata ya dan part 5 menurut gue cukup agresif ya di apa di Kingsland kali ini mereka langsung main sistem SRAM aja nggak pakai EU-EU lagi langsung sistem SRAM apa itu rally ya nggak pakai rally ini menurut gue mereka akan panen raya sih kalau sistem-sistem SRAM gini ya jadi kalau pakai rally itu kelamaan musuh itu keburu online karena dapet whatsapp dari temen-temennya mungkin jadi kalau kayak gini kan mau dihubungin pre-contact atau discord apapun akan sulit ya karena mobilitasnya cepat banget juru-juru kotanya dan disini profesor power 30 juta dia kena SRAM yang SRAM juga lengkap banget komandannya ada Hannibal Barka ada Sun Tzu ada Minamoto dan cukup banyak pakai Minamoto menurut gue oke dan bener-bener di SRAM sampai rata belum bergeser mereka biasanya kalau di kvk-kvk baru ya biasanya di kvk-kvk baru tuh kalau nge SRAM mereka lebih prefer ngambil resource gitu ketimbang nge-zero musuh gitu tapi disini oke cukup menggila juga mereka oke dan lebih saya lihat disitu bener-bener dibuat sampai nol banget ya nice 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 oke rata cuy masih ada tapi troopsnya oke bisa dikit lagi tapi troopsnya karena disini Sun Tzu udah gak bisa nge-defense cukup lama ya harusnya hitungan menit lagi udah rata sih ini harusnya ya dan mereka juga harus cepet-cepetan ya zero kota lain ya biar gak banyak yang teleport gitu jujur ya makin banyak kawan-kawan atau musuh-musuh lain kena zero itu bikin musuh drop juga karena kekuatan mereka otomatis akan berkurang drastis kemudian lagi kayak profesornya power 30 jutaan bisa dibilang cukup diandulin di Kingsland tapi kalau udah kena zero ya mungkin akan kekuatan mereka akan berkurang banget sih menurut gue jadi ya kalau di KPK 1 cukup penting ya zero-zero kota seperti ini gitu kalau di SOC ya kadang-kadang gak penting zero kota karena orangnya pasti banyak trap yang mungkin mereka juga online gitu kalau di KPK 1 cukup worth it lah oke beralih ke bawahnya lagi bisa disini ya lo bisa lihat langsung disuram lagi oke ke kota Afas ya lagi lagi yang defense menggunakan Sun Tzu ya kita semua tahu Sun Tzu itu komandan yang cukup worth it ya untuk di awal-awal permainan jadi wajar kalau banyak yang defense menggunakan Sun Tzu tapi kalau gue tarik nih ke garis besarnya itu cukup banyak ya dari pihaknya musuhnya 45 itu yang kena zero dengan power power yang lumayan besar menurut gue tadi 32 jutaan sekarang 20 jutaan nih dari Afas ya ya mereka tuh emang ngincer power-power besar dulu cuy sengaja dibuat bincang ya supaya gak bisa MPK back kayaknya oke ada Belly juga bisa disitu Belly Sarius ngapain oke force 15 juta ada si siapa Beyond Ironside ada T5-nya juga tapi sejauh oh orangnya online karena muncul growback ya di sekitaran kota dia yap dia teleport oke gue gak tahu the trap aku bukan tapi no problem menurut gue ini teleport 22 juta juga sekarang dari DD wah abis truknya oke truknya habis cuy oke baik lah kalau gitu ya kok dikit banget ya padahal powernya lumayan besar menurut gue tapi it's oke lah kita akan coba aja pergerakan mereka bakal kemana lagi ini oke masih terus di hit kayaknya walaupun truknya habis tapi kayaknya resource-nya banyak soalnya mereka masih terus nge-hit mulu gitu ya dan ini mereka gak ada yang pulang ya alias mereka lanjut lagi buat ngesuram kota lagi disini ada yang defense menggunakan Minamoto oke power 18 juta ya yang nge-hit yang nge-hit pertama itu L-cheat dan juga YSG L-cheat punya stun 1 detik ya menunda bukan menghilangin tapi menunda menunda demi skill dan juga demi normal selama 1 detik oke dia online ternyata teleport dan ini ada lagi power 13 juta oke rata ini ini apes banget ya di KPK 1 kena 0 harusnya powernya bisa gue kembang gitu buat di KPK 2 lompat-lompat dan segala macem tapi harus menampil pahit gitu dia kena 0 disini tapi jujur sih lo kena 0 di KPK 1 itu sebenernya bukan satu problem yang bahaya-bahaya banget sebenernya lo masih bisa berkembang jadi amat ya banyak banget di Instagram gue bilang gue kena 0 bang mendingan lanjut atau buat akun baru gitu saran gue tetep lanjutin aja karena kalau lo sampai kena 0 kota lo dan lo buat akun baru itu deril ke 0 dimana lo main dari power 4 ribu lagi sementara kalau kondisi kayak gini kan loh dari power 13 juta cuma drop ke 12 juta dan lo gak bener-bener ke 0 cuma 20 doang habis gitu jadi jangan buat akun baru kalau bisa ya kalau masih di KPK 1 kena 0 tuh ya gak apa-apa lah lanjutin aja gitu oke gue akan coba cari lagi lainnya dan disini ada ABC New ini bakal di 0 juga tampaknya karena mereka sudah mulai banyak yang kumpul disini lo bisa lihat oke kita tunggu aja ya sampai ada yang memblopori buat ngesram karena gue yakin mereka pasti bakal nunggu siapa yang hit duluan ketika ada yang backup langsung abis oke itu tunggu aja ya let's go oke selanjutnya semua setelah gue tunggu cukup lama ternyata emang gak ada aksi 0-0 ya belum ada yang mulai gitu jadi gue coba untuk geser-geser dulu oh ternyata di bawah sini cukup banyak ya oke gue tertinggal dan gue tertipu ya gue pikir mereka bakal fokus di atas ternyata mereka malah ngegarap yang dibawa-bawa dulu oke lah kalau gitu ya ada 2 kota yang bisa di 0 dan 1 udah rata 1 lagi yang di-defense menggunakan Minamoto oke gesa namanya ya dari aliansi KS suy aliansi KS dan juga AE oke lah kalau gitu ya kalian bisa lihat ya benar-benar dibuat rata suy oke lah kalau gitu rata ya fix rata 2 kota disini panen besar mereka gue rasa dari 4-5 ya mereka bisa dapetin resource yang lumayan dari sini doang dan juga buat musuhnya pincang lah karena banyak popor besar tadi kayak 32 juta 20 juta 18 juta yang di apa ya yang disikat mereka sampai habis gitu oke lah kalau gitu cuy dan ini ada target selanjutnya dari 6 tong ya ditumbuh aja seperti apa sistem suamnya ya ini menarik oke oke teman-teman semua disini minamoto sudah mulai berani buat nge-hit force dan bisa lihat T5-nya ada di belakang kalau T5-nya ngurung rakanya cepat ini tapi gue nggak tahu ya 3245-nya punya berapa T5 gitu ya bisa tulis kolom komentar 3245-nya atau 3345-nya ini gue nggak tahu tapi baik lagi ya kalau gue salah dalam penyebutan silahkan koreksi aja dan tulis kolom komentar oke rata ya pokoknya gue nyebutnya 45 aja dia biar nggak kesalahan gitu dan disini dari pihaknya 45 gue nggak tahu mereka punya berapa banyak T5 sebenarnya oke dari 45 MW sama GBC menarik cuy oke bener-bener diratain soal mereka lo bisa lihat disitu dan yang di Zero juga bener-bener offline bener-bener dia offline kok orang-orang pada berani di zona perang ataupun offline di Kingsland yang notabene belum pasti menang gitu kenapa berani banget gue aja nggak berani sama sekali gue terlalu hati-hati kalau gue ya tapi nggak tahu kenapa mereka pede banget gitu dan ini resource-nya banyak kayaknya karena disini kota dikerubutin sama grobak-grobak T1 menarik ya ada King of Healing ya ada Lohar juga disini bisa lihat di layar loharnya battlefield atau nyerang kota sih ini sebenarnya nyerang kota kayaknya karena kalau battlefield ya harusnya nggak setebal ini dia kayaknya nyerang kota di luar ya go gil pakai buat nyerang kota coba jangan-jangan aksesorisnya full legend nggak ngerti gue oke lah kalau gitu dan benar-benar masih terus disram grobak pun ikut nimbrung wah bener-bener pangin ini mereka asli bener-bener pemulihan resource gue rasa dari pihaknya 45 atau buat dipakai upgrade ke CH-CH tinggi atau dipakai buat upgrade research lumayan menarik menarik tapi gue jujur suka dengan sistem-sistem ngesuram kayak gini 5 pakai-pakai rally ini kalau di rally jujur kalau di rally mungkin nggak akan banyak dari pihaknya musuh yang bisa kena zero dan dia online kebetulan dia online jadi banyak grobak masuk di kota dia online kalau di rally mungkin nggak akan kena zero karena kelamaan dia online gue setuju dengan sistem-sistem kayak gini tapi by the way udah selesai nggak ada yang bisa di zero lagi alias sudah pada rata semua jadi oke lah kalau gitu ya gue udah coba cari-cari ternyata emang gercep banget dari pihak yang 45 mw buat nge-zero nge-zero kota ini sisa pada ini nge-bubble orangnya habis kena zero nge-bubble doi oh kini kalau di rally pasti banyak yang enggak kena tapi dengan sistemnya suram jadinya banyak korban-korban yang akhirnya kena zero jadi kalau gitu ya gue rasa sampai sini dulu video gue kali ini prihal nontonin 3245 atau 45 mw lah intinya mereka cukup luar biasa banget di kingsland sistem suramnya bener-bener mantap gak pakai lama gak pakai babibu langsung suram-suram aja sampai pada akhirnya cukup banyak korban ya deh kalau gitu gue rasa bisa menonton video kali ini dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya dan bye-bye semuanya